Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Lugas TV Dimanapun saat ini berada Wow, luar biasa Menjelang sore Kita ada narasumber yang bagi saya Cepat di respon Ini suatu contoh pejabat yang harus dicotoh Siapa beliau? Nanti kita tanya-tanya Sahabat Lugas TV Saya sambut abang saya Bang Mugreje bang ya Salah satu lurah di kecamatan Purwokarta, Kota Celebon Tepatnya lurah Kota Bumi Dia juga sebagai ketua Pak Kuyupan lurah Kota Celebon Kita akan ada tanya-tanya Sebagaimana program beliau di Kota Bumi Dan juga ada isu yang menarik Diperbincangkan di masyarakat Kota Celebon Oleh sebab itu Saya perkenalkan abang saya Tadi sudah ya Oke bang Untuk selanjutnya bang Silahkan abang perkenalkan Cilecelebon Lugas TV Ya, terima kasih bang Terima kasih bang Kebuah penghormatan bagi saya Nama saya Mugreje Asli Celebon bang Dan terima kasih ya Kepada Lugas TV yang Sudah Mengundang saya Baik melalui handphone sih Dan saya harus respon Karena memang Saya harus menjelaskan Terkait dengan isu-isu yang ada Saya orang Celebon Asi bang Saya lurah di Kota Bumi Dua tahun ini bang Di Kota Bumi Tapi lama di Bang Merali bang Jadi saya memang Lama di lurah bang Jadi ya Saya enjoy aja gitu bang Jadi artinya Wanteng masyarakat dan malung Oke bang Makasih bang Untuk perkenalannya Kepada sahabat Lugas TV Oke bang Kita Boleh ketatannya Untuk yang berikutnya bang Boleh gak bang Udah berapa lama Menjabat lurah Tadi di Kota Bumi Kurang terlihat Sudah menjawab ya Selain lurah bang Saya mendapat informasi Abang Salah satu Ataupun saat ini Menjadi pipua Peguyupan Lurah Sekota Cilgon Oke bang Fungsi dan tujuan Bagi lupat ini Boleh gak bang Abang menjelaskan Bagus gue Sahabat Lugas TV Ya terima kasih bang Jadi memang Pak Ubiuban lurah Kota Cilgon itu Ya wadah kita Berkumpul bang Sama dengan organisasi lain Sebetulnya gitu Cuma komunitasnya lurah Komunitasnya lurah Dan Fungsinya Sebetulnya Tidak lain Bahwa kita itu Sebetulnya Untuk mengambil saja Sama masyarakat Itu fungsi utamanya Sebetulnya Ada pun Maksudnya Bahwa Pak Ubiuban ini Sebagai media silaturahim Bahwa Pak Ubiuban lurah itu Ini sebagai media Alat juang kita Untuk Memperjuangkan Hak-hak masyarakat Hak-hak masyarakat itu Bisa saja Ada lingkungan Yang ternyata Kebangunannya Kurang gitu loh Nah Pak Ubiuban hadir Untuk Menyampaikan itu Kepada Baik pimpinan Baik Kepimpinan Di kesambatan Sebetulnya Pak Ubiuban itu Lebih Mengedepankan Kebetulan rakyat Masyarakat Untuk bisa Ditampung Dan sudah lama gak Pak Ubiuban ini Dibentuk Jadi kalau sejarah Bang Pak Ubiuban ini Berdiri tahun 2000 loh Jadi dulu itu bukan Pak Ubiuban lurah Tapi Pak Ubiuban Oh gitu Jadi kalau abang tadi cerita Sebenuh Kalau abang disini Tahun 2002 Berarti Abang termasuk Saksi sejarah Dulu Pak Ubiuban Kua Desa Kemudian Karena Ada Perda Baru Di tahun 2003 Sehingga Status Kepala Biasa Jadi Pelurahan Pelurahan Oke Bang Bang Ini kan pertanyaan berikutnya Bang Abang tadi bilang kan Kurang lebih Dua tahun Artinya Pas menjabat Sebagai lurah Di kota bumi Ada bencana Non alam Siap Di negara kita Jadi program-program Selama abang disana Seperti ada kendala Atau seperti apa bang Ya seperti yang kita Tentu bersama bang Memang Pandemi ini Menjadi Isu global Tentu saja Di kota silagon ini Termasuk Daerah yang masih rawan Kalau kita lihat PPK Mikro kita Perpanjangan Sampai dengan Anggal 9 Nanti Bang Kita masuk level 4 Setelah Anggaran Raya Dan Cilutuan Artinya kita Masyarawan Nah Kalau kita Itu Sudah otomatis Bang Bagaimana Aturan-aturan Tentang Bagaimana Penakanan Untuk Membatasi Masyarakat Untuk Bagaimana Sosialisasi Tentang Pelaksanaan 5M Sekarang Bagaimana Anggal Penyembahan Virus itu Ditekan Sedemikian Agar Cilutuan Statusnya Lebih Baik Dari Kuning Orang Dan Hijau Berdang Terus Sejauh ini Ataupun Saat ini Di Kelurahan Kota Bumi Ada Berapa Yang Isoman Dan Sejauh ini Program Program Yang Penanganan Tentang Kopi Terkait Posko Seperti Sebagai Maju Kita Ketahui Bahwa Pdk Mikro Kemarin Itu Kita Membentuk Posko Posko Tingkat RW Dan Isoman Kita Memang Kota Bumi Itu Di Perowakarta Ada Kelurahan Termasuk Kota Bumi Dan Kepondaran Itu Angkanya Selalu Naik Karena Memang Karena Banyak Masyarakatnya Masyarakat Komplek Yang Memang Aktifisnya Keluar Pegawai Karyawan Dan Sebagainya Jadi Ada Potensi Potensi Penyebarannya Lebih Lebih Banyak Dibandingkan Pabrian Tegangbunter Yang Memang Daerah Ujung Utara Yang Memang Perkampungan Oke Ini Tadi kan Abang Sudah Singgung Soal Posko Dikat RW Wah Ini Lagi Menarik Di Tengah Tengah Masyarakat Bahkan Kami Redaksi Lugas TV Ada Beberapa Masyarakat Yang bertanya Yang Gitu Kan Ini Sudah Tepat Abang Datang Sebagai Ketua Pagi Pandurani Bisa Menjawabkan Dan Menjelaskan Kepada Masyarakat Kota Celegon Itu Informasi Memang Dari Penda Ada Bahasa Untuk Satgas Tingkat RW Itu Ada Anggaran Yang Dikeluarkan Sebesar 13 Juta Ternyata Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Yang Mengkompirmasikan Kita Itu Dibawah Daripada 13 Juta Abang Bisa Jelas Supaya Ini Jangan Blunder Ini Informasi Ini Bang Ya Bang Memang Ini Lagi Viral Memang 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 Sudah Dapatkan Di Tingkat Pimpinan Bahwa Ini Untuk Penanganan Covid Dibreakdown Ke RW Dan Itu Hasil Rapat Gitu Ya Kalau Hanya Pertelurahan Tapi Dirapatkan Itu Diputuskan Itu Tingkat RW Kenapa Tingkat RW Karena Penanganan Covid Itu Tidak Bisa Di Perkurah Di Sama Pandian Karena Masih Masih Kelurahan Itu Jumlah Duduk Sehingga Diputuskan Per RW Saya Misalkan 9 RW Itu Sudah Ketahuan 9 Nah Saya Menjelaskan Termasuk Masyarakat Agar Tahu Seperti Apa Informasi Mekanismenya Bahwa Simpang Siut Itu Terjadi Apakah Memang Informasi Itu Tersumbat Jadi 13 juta Itu Memang Pak Wali Sudah Sampaikan Pak Wali Pak Wakil Bim Pak Seda Itu Menyampaikan Bahwa Tidak Salah Tidak Salah Menyampaikan Untuk RW Tapi Kalau Dicatat Bahwa Mekanismenya Mekanisme Tetap Mekanisme Aturan Mekanisme Aturan Itu Contohnya Bahwa Ini Melalui Mekanisme Penghadapan Barang Jasa Oh Ya Jadi Ada Pajak Ada Pajak 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 Mekanisme 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 Yang pertama Adalah Posto Itu Ada Tenda Kemudian Yang kedua Ada Spanduk Balihuk Dan ketiga Makan Minum Mamin 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 Nah itu Yang di Dilakukan Tiga Gitu Jadi Salah Kalau ada Lola-lola Misalkan RWA Masih Bukan Dalam Arti Kita Masih Uang Ini Bukan Uang Bukan Saya kira Gitu Jadi Mekanisme Tetap Pakai Dan Prosesnya Ada Aturan Oke Wow Luar biasa Jadi Isu Yang Ini Sudah Diselesaikan Nama Kita Bahwa Itu Masuk Dalam Kaitan Barang Dan Jasa Artinya Mekanisme Tetap Dijalankan Seperti Apa Majap Dan Pihak Ketiga Dan Ini Juga Ternyata Tiga Komponen Ini Yang Tadi Makan Minum Sepanduk Tenda Jadi Bukan 13 Juta Langsung Dikasih Tingkat RW Walaupun Mungkin Berbeda Berbeda Mungkin Berbeda Jumlahnya Atau Anggota Seberapa Bang Sebetulnya Angka 13 Sudah Per RW 13 Nah Setelah Pihak Ketiga Nanti Men-dropping Semua Tiga Tidak 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 Tanggal 3 Sampai Tanggal 20 Nah Lebih dari 15 hari Tapi Di RW Masih banyak Termasuk di saya Tetap Laporan-laporan itu Masih dilakukan Berapa insoma Siapa yang positif Siapa yang sembuh Jadi Sampai detik ini Bang Karena Kebijakan Pusat Masih diperbanyak Sampai 9 Agustus Laporan itu itu setiap hari kita minta update walaupun ada tendanya sudah berubah ya tapi strukturnya masih ada bahwa ketua Satgas ininya PRW gitu termasuk laporannya masih ada siap-siap walaupun poskonya sudah berubah karena memang tadi itu 15 hari kerja itu sudah selesai sebetulnya oke oke luar biasa oke Bang aku sahabat Lukas Timing mungkin sudah jelas dikasih penjelasan oleh Bang muridhi terkait isu yang beredar di tengah-tengah tentang dana anggaran buat Satgas COVID-19 untuk penanganan untuk tingkat RW terus Bang ini kan kita mau lanjut lagi di pemerintah tanggal 3 sampai tanggal 19 eh tanggal 9 Agustus 9 Agustus ke depan buka sebagai lurah apa nih pesan kepada masyarakat untuk terus memotivasi lah pasarnya gitu ya terima kasih Bang jadi kami dari kelurahan selalu menghimbau menghimbau dan menekankan bahwa COVID-19 masih ada masih mengacang kita semua bahkan varian Delta itu penyebarannya luar biasa Bang kalau kita lihat di teori dan narasi bahwa Delta itu lebih cepat daripada yang awal-awal sehingga penerapan 5M termasuk masker itu menjadi hal yang rutin kedisipiran itu yang harus ditetap dilaksanakan Bang jadi saya menghimbau kemasyarakat 5M terapkan dan jaga jarak dan memang menghindari kerumunan itu salah satu yang memang harus kita laksanakan ya sehingga penyebaran virus ini bisa sama-sama kita tetapkan Bang karena dengan begitu gitu loh jadi pesan kita tuh selalu mengedukasi masyarakat gitu loh bagaimana masyarakat bisa lebih disiplin gitu Bang iya iya Oke terima kasih Bang PPKM dauran yang merasakan langsung hampir semua masyarakat namun kalangan menengah ke bawah yang lagi-lagi yang menjadi beban bagi masyarakat kita terus Bang kan saya lihat pemerintah kita pusat sudah banyak anggaran dan bahkan program-program juga banyak untuk bantuan sejauh ini bahkan saat ini sedang berlangsung di telurahan itu pembagian beras 10 kilo kalau nggak salah Bang untuk kota bumi sendiri tahap ini sudah berjalan berapa persen Bangnya pembagian beras ini begitu respon dan bantuan ini sudah kita salurkan nam termasuk di kota bumi itu ada 274 yang kemarin kita salurkan semua dengan prokes yang tetap gitu loh jadi kita atur agar tidak ada keumunan jadi bantuan kemarin ini Alhamdulillah sudah diseluruhkan semua Bang oh ya masyarakat karena memang sudah di schedule juga dan kita kemarin sudah beres dan kita kekembangan dan pemerintah pusat pasti ada program-program susunan lagi yang itu nanti dikaitan dengan masyarakat bisa memperingankan beban masyarakat ke kemarin dengan pandemi ah terus wang tadi kan 274 berkelurahan kota bumi boleh tahu abang sahabat universitas itu data itu dari RT atau susunan atau sudah data lama jadi data itu database itu sudah ditentukan dari dina sosial jadi yang hampir semua sebetulnya dapat bantuan karena bantuan itu bermacam-macam program-macam-macam program ada BST-BLT ada PKH ada jam sos-ratu-ratu-ratu-ratu-ratu-ratu-ratu-ratu-ratu-ratu kita bisa Cilegon baru modern bermartabat Insyaallah akan tercapai terima kasih terima kasih banyak sesuatu yang kesibukan abang tadi ya Aduh baru tadi malam kita kontek-kontek langsung terima kasih Bang salam semua teman-teman kelurahan bang semua lura yang ada 43 bang ya di sesi terakhir kita Bang ada sosok brand kita di Lugas TV itu Pak Blankon yang akan membuat benang inti sari dari pembicaraan kita saya perselakan ke Pak Blankon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amirsa Lugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar sama-sama perbincangan antara Bang Naga Imret Lugas kali ini dengan narasumber Bapak Lurah Kota Bumi Pula Kasa Kota Ciregon Bapak Mok Rigi dan juga sebagai Ketua Pak Bumi Pula Kota Ciregon kali ini Pak Blankon menangat benang merah sedikit kali ini resumber kita ini tepat waktu setelah kesibukannya biasanya pejabat kadang-kadang alasan PTKM telah yang berikutnya diduga Ciregon rawan penyebaran Covid karena jodoh industri dana 13 juta untuk pengenangan Covid di pihak ketiga kali ada mekanismenya ada pajak makan minum dan lain-lain seperti kita dengarkan bersama semoga ini semua menjadi pencerahan buat kita semua jadi tidak ada kabar yang simpan siur masyarakat harus lebih disiplin agar Covid cepat rasi kata beliau dan yang terakhir salam Bapak Wali Kota Ciregon baru bermartabat akan tercapai sampai juga terakhir salam Bapak Wali Kota Ciregon berikan kenangan-kenangan kiranya memang beruji bisa menerima dengan senang hati Pak terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.